Intro Om Swastiastu Hai pemirsa dimanapun anda berada senang sekali rasanya kembali berjumpa bersama saya Ita Agresya dalam acara Bincang Tokoh Dan seperti biasa Bincang Tokoh menghadirkan narasumber yang berkontribusi untuk pembangunan di Bali Dan salah satu narasumber kita yang tidak asing lagi tentunya untuk masyarakat Bali adalah salah satu dari tokoh yang berperan penting untuk pembangunan yang ada di Bali Langsung saja kita sapa di sebelah saya dan kita langsung sapa Om Swastiastu Om Swastiastu Kak Ita Dan nama Bapak ini adalah Bapak Dr. Randus Ketut Sudikarta selaku Wakil Gubernur Bali Dan kita tanya langsung kabarnya, apa kabar ini Pak hari ini? Baik-baik hari ini suasana cerah Cerah ceria Pak ya Jadi untuk pagi hari ini selaku Wakil Gubernur Bali Bapak Ketut Sudikarta Seperti apa Pak? Evaluasi dari pembangunan yang sudah berlangsung untuk jilid kedua ini Bapak? Ya pembangunan Bali Mandara yang telah berjalan di periode kedua tahun yang ketiga ini tentu Telah banyak dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat kita Sepasca daripada Pak Mademang Kupastike telah menjalankan di periode pertama Kemudian diperkuat lagi sebagai fondasi di periode kedua di tahun yang ketiga ini Tentu kalau saya melihat sudah banyak yang telah berjalan Sudah banyak juga yang telah dinikmati oleh masyarakat kita Dan masih ada juga yang memang perlu penguatan-penguatan dan pembenahan-pembenahan terhadap program tersebut Terhadap program Bali Mandara itu ada 13 program prioritas keunggulan Yang menjadi dampaan masyarakat kita yaitu terutama pengentasan kemiskinan Sebagaimana kita ketahui kemiskinan yang ada di Bali itu pada saat saya masuk ke Bali tahun 2013 Mencapai di 3,95% Tetapi Berarti program penggulannya adalah ketatang kemiskinan itu Ya itu program penggulan di 13 program penggul itu adalah Satu kemiskinan Melalui bantuan bedah rumah tiap tahun kita lokasikan 1500 Ditambah CSR ditambah juga donatur-donatur lain Kemudian yang kedua JKBM kesehatan gratis buat masyarakat Bali Yang sangat dinikmatkan sharing dengan kabupaten kota Dan ini bahkan masyarakat menginginkan JKBM ini tidak bisa diintegrasikan dengan Tidak mau diintegrasikan dengan BPJS Tetapi karena ini merupakan satu undang-undang kita akan sikapnya ke depan Tapi tetap kita pertahankan sampai di tahun 2019 nanti Untuk JKBM selanjutnya ada apa? Kemudian ada juga pembangunan fisik daripada kesehatan gratis itu Itu berupa pembangunan rumah sakit Bali Mandara Yang sampai sekarang tingkat capaian progres fisiknya baru saya awasi kesana Itu mencapai di 58% Dari target yang sudah ditetapkan itu terjadi surplus atau depiasi plus 8% Sungguh sangat mengembirakan Kemudian keuangannya juga demikian Kemudian juga rumah sakit mata intra Bali Mandara Tadi saya sudah cek kesana Mengalami depiasi plus juga Dari sisi kegiatan fisik dan dari sisi kegiatan realisasi keuangannya dia Baru saja saya selesai melakukan pengawasan itu Dan ternyata itu sangat bagus sekali Perkembangan progres proyek itu sendiri Yang nanti bisa diharapkan cepat selesai Terbangun untuk melayani masyarakat Bali di bidang kesehatannya Di samping juga pembangunan-pembangunan rumah sakit pertama Yang sudah dijalankan di Kerangasem Di Nusa Penidah dan juga di Buleleng Yang sudah terbangun Yang sudah terbangun itu kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita Baik yang ada di Kerangasem, di Buleleng dan di Kelungkung itu Juga dalam kerangka untuk mewujudkan keseimbangan layanan kesehatan Buat masyarakat kita yang ada di Provinsi Bali Program-program inovatif prioritas yang lainnya itu Ada juga program pemberdayaan desa Yang disebut dengan gerbang sadu Gerbang sadu itu adalah suatu pembangunan yang terjadi di desa Dimana sistem itu diberikan gelontoran dana Rp1.020.000 kepada desa Yang pemanfaatannya dari Rp1.020.000 itu Rp20.000.000 dimanfaatkan untuk adminnya Sedangkan yang Rp1.000.000.000 Porsinya 20% untuk pembangunan infrastruktur Entah itu jalan-jalan, ganggang, banjar-banjar dan lain sebagainya Kemudian 80%-nya dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi kerayatannya yang ada di desa itu Melalui BUMDES Misalnya dagang canang, dagang kopi, dagang tipat, dagang kolek yang ada di desa-desa itu Butuh permodalan bisa diambil dari sana Kemudian juga ada Program unggulan Bali Mandara Biasiswa miskin gratis Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Kemampuan untuk membayar Bersekolah Dia diberikan Biasiswa gratis Tidak bayar apa-apa Dan infrastrukturnya kita juga Membangun sekolah SMA Bali Mandara dan SMK Bali Mandara Yang orientasinya untuk menampung masyarakat miskin Di belahan bumi utara, timur Yang tidak mampu untuk melanjutkan studinya dia Termasuk juga sekolah SMK Kejuruan Yang sekarang sudah menerima anak didik kita Diharapkan nanti di SMK ini Jenjang pendidikan yang tidak mampu melanjutkan Dia bisa mendapatkan pekerjaan secara langsung Karena sudah memiliki keahlian dari sana Nah selain itu masih ada lagi seperti itu Masih banyak lagi Belum lagi dalam rangka untuk kita Memwujudkan keseimbangan pembangunan Ya di keseimbangan pembangunan Antara belahan timur, belahan barat, belahan selatan Dengan belahan tara Tentu kita harus membangun infrastrukturnya Nah infrastruktur inilah Yang sedang dalam proses perencanaan Dan juga ada sudah yang dalam proses realisasi pembebasan lahan Seperti misalnya Shotkat yang ke Buleleng Sudah terjadi proses pelaksanaan pembebasan lahan Kemudian yang ke Karangasem Shotkat yang di Lalangambu Itu sedang dalam proses perencanaan Kemudian juga di Apa namanya Di Jemberano Juga mungkin Dan ke depan kita berharap Pembangunan infrastruktur yang lain Seperti akses jalan tol yang kita rencanakan Itu bisa segera terbangun Yang bisa kita harapkan menyimpanan Pembangunan Bali Utara Bali Selatan Bali Timur Dan Bali Barat Sehingga terjadi Asas keadilan dan pemerataan kehidupan Di wilayah Bali ini Benar sekali Jadi kalau misalnya membahas Tentang program unggulan Banyak sekali Pak ya Untuk menciptakan Bali Mandara Bali yang maju Aman, damai, dan sejahtera Tetap tujuannya seperti itu Dan semakin seru Untuk kita bahas Masih banyak juga Yang akan kita lanjutkan nanti Bapak Karena menghitung Walaupun Bali terlihat kecil Di peta Pak ya Tapi tetap program unggulannya Sangat dirasakan Untuk masyarakat Nah seperti apa Topik dan juga Pembicaraan kita nanti Tentang pembangunan Bali Jangan kemana-mana Tetap masih di Bincang Tokoh Terima kasih telah menonton Kamiun Setiap hari Sabtu dan Minggu Jangan setengah 6 pagi Tentunya hanya di ATV Di sini kami memberikan Berita aktual dan secara langsung Laporan langsung Dan terhangat Disaksikan keluarga Dari berbagai penjuru dunia Yang punya banyak berita seru Paling update Langsung dari lokasi Masih terus digelar oleh Pofek Kebayoran Baru Langsung dari Simpang Gadok Ciawi, Bogor, Jawa Barat Dan pastinya menghibur Masih soal hewan Kalau misalnya selamat malam Indonesia Pengen tahu sejarahnya Boleh Kenapa nyindennya Bawa-bawa ulang Selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat Jam 12 malam On TV Acara paling seru favorit pemirsa Selamat lagi Denjuin pulangga Indonesia Seru-seruan di pagi hari Dapat hadiah keren Dapat jodoh keren Ya bosnya panas Ya bosnya panas Keren man Anak setan man Apa Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu Jam 11 siang Anak TV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football Hari Minggu jam 6 pagi di ANTV Bersama saya Bersama saya Bersama saya Biala 4 Kembali di Bincang Tokong Masih bersama Bapak Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikartal Masih kita membahas tentang Pembangunan yang ada di Bali Karena merubung ini adalah Salah satu tokoh Yang sangat berkontribusi Untuk pembangunan di Bali Tadi kita sudah membahas Tentang berbagai program Yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali Baik itu dari jilid satu Dilanjutkan dengan jilid kedua Tentunya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali Seperti masih ada program Pak Yang belum dijelaskan Masih Karena ada 13 program Seperti apa itu Yaitu program yang Berada di sektor pertanian Dan peternakan Itu bernama Simantri Program ini kan program yang Merupakan program integrasi Antara sektor pertanian Dengan peternakan Dalam rangka untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pedesaan Yang tarap hidupnya Berada pada tataran 25-35% ke atas Dengan lontoran bantuan Bibit sapi Sejumlah 21 ekor Kepada kelompok-kelompok Masyarakat ekonomi lemah kita Yang ada di Pedesaan-pedesaan itu Diharapkan nanti Pengelolaan Bantuan bibit sapi itu Bisa dikembangkan Dari berat 100 Bisa dikembangkan Dari berat 100 Menjadi 200 Dan lain seterusnya Kemudian Dari jumlah 21 ekor Dia bisa kembangkan Melalui beranak Dari 21 Bisa menjadi 30 Dan seterusnya Kemudian Juga Pengelolaan integrasi itu adalah Adanya Pengelolaan Kotoran Sapi itu sendiri Baik kotoran Kentalnya Maupun kotoran cairnya Itu masih bisa dibagi Diharapkan ini akan Memberikan kontribusi Peningkat ekonomi Buat masyarakat Petani atau kelompok Petani kita Itu diolah atau seperti apa Yang kotoran kentalnya Dia diolah menjadi Pupuk organik Dan juga menjadi biogas Pupuk organik Tujuannya adalah Untuk menata Kembali sektor Pertanian kita Yang saat sekarang Sebagian besar Menggunakan pupuk-pupuk Sat kimia Menjadi beralih Menjadi organik Tentu kalau semuanya Terus-terusnya Menggunakan pupuk Sat kimia Itu juga akan Membayarkan terhadap Tekstur Kesuburan tanah kita Juga kandungan Makanan kita Tapi Kalau kita bisa Menggunakan Atau konversi Terhadap pupuk organik Ini akan sangat Membantu Tekstur Kesuburan tanah kita Maka itulah Kita Sekarang ini Di target Seribu Simantri Seluruh Simantri Seluruh Bali Seluruh Bali Baru sekarang Mencapai Di 549 Simantri Dan kelanjutan Daripada Pengelolaan Integrasi Simantri Ini Bio-orin itu Pupuk atau Kotoran sayarnya Itu bisa dipakai Juga untuk Menyirami Daripada Tumbuh-tumbuhan Taman-taman Yang ada Itu sehingga Bisa menjadi subur Kemudian juga Biogasnya Biogasnya itu Kan bisa dimanfaatkan Untuk memasak oleh Kelompok itu sendiri Utamanya dulu Kelompok Simantri Tujuan kita juga Integrasi dengan Program Bali Clean and Green Jadi langsung bersambung Gitu Pak Karena kalau kita Sekarang ini Melihat Masyarakat kita Domain yang ada Di pedesan-pedesan Memasak Menggunakan Kayu bakar Nah kalau itu Terus kita biarkan Lama-kelamaan Hutan kita akan menjadi gundul Lingkungan kita Akan menjadi gundul Suatu ketika Terjadi wabah Entah itu kemarau Entah itu Banjir Dan lain sebagainya Maka akan membawa dampak Oleh karena itulah kita Dengan program Solusi dengan Simantri Solusi Simantri ini Diharapkan Bisa mengatasi Masyarakat cukup memasak Dengan gas Biogas yang dia peroleh itu Dan ini juga Sebagai bentuk Upaya kita Mengatasi Persoalan inflasi Yang ada sekarang ini Terhadap Salah satu indikator Penentu inflasi Adalah Gas LPG 3 kg Yang terjadi Sekarang ini di berbagai wilayah Karena gas LPG 3 kg ini Kan adalah bagian dari Tanggung jawab Pemerintah Atau subsidi pemerintah Kepada Masyarakat ekonomi Lemah kita Tapi kadangkala Dimanfaatkan oleh Oknum-oknum tertentu Untuk memperkaya dirinya Misalnya dioplos Dia dari 3 kg Itu dikumpulin dulu Semua Lalu dioplos Menjadi 1 Tabung gas 12 kg Makanya dengan Simantri ini Tujuannya untuk Memusnahkan itu Begitu Pak Ya salah satu Di antaranya juga Untuk bagian kita Mengantisipasi Sejahterakan masyarakat Ya Itu kira-kira Jadi selain Simantri tadi Sepertinya masih ada Transwar bagita itu Pak Seperti apa itu Masih banyak lagi Itu kan tadi baru salah satu Saja yang saya sebutkan Kemudian untuk Pembangunan infrastruktur Dalam rangka Mengatasi Kreditnya transportasi Memang Pemerintah Provinsi Bali Juga ada Transbus serba kita Yang ada Di Bali ini Ada 7 koridor Yang sudah terbuka Ini sekarang Yang Memberikan layanan Transportasi Murah kepada Warga masyarakat kita Untuk mengantisipasi Daripada penggunaan Mobil-mobil pribadi Tapi Masih mengalami kendala Kendala yang kita hadapi Kurangnya Pemahaman masyarakat Terhadap Pemanfaatan Bustrans bagita ini Maka itu Perlu dilakukan Sosialisasi Lebih intensif lagi Sehingga Masyarakat menyadari Sangat penting Menggunakan Transbar bagita ini Sangat penting Kenapa? Untuk mengatasi Kekroditan Kemacatan yang terjadi Karena kita belum mampu Mengembangkan Pembangunan Jalan-jalan Lain lagi Di Bali ini Masih dalam proses Masih dalam proses semua Tapi solusi kita Adalah itu tadi Dengan Menyiapkan Daripada Bus-bus Transbar kita Yang Terintegrasi Mulai dari Nusa Dua Ke Bandara Bandara Ke Tophati Kemudian Ada ke Mengui Ada ke Denpasar Ada ke Uluatu Dan lain sebagainya Termasuk juga ada ke Ubun Itu yang Kita lakukan terhadap Transportasi Darat kita Transportasi udara kita Kita juga sudah Merancang Pembangunan Bandara Bali Utara Yang kemarin Kita sudah Bicara juga Dengan Kementerian Perhubungan Surat dari Kementerian Perhubungan Sudah keluar Untuk menugaskan Anak Perusahaan Negara kita Bintri BUMN Mengeluarkan Surat penugasan Kepada anak perusahaan Untuk melaksanakan Daripada proses Pembangun itu Entah dengan dia Bangun sendiri Atau entah Dengan dia Bermitra kerja Dengan investor-investor lain Nah kira-kira Ini jalan kan Tahun berapa ini Pak Mudah-mudahan Sesuai dengan Hasil presentasi Investor kemarin Masuk Di rekomendasi Sudah diberikan oleh Pak Gubernur Oleh Kabupaten Sekarang tinggal Meninelajui Di Kementerian Perhubungan lagi Dan Kementerian BUMN lagi Sehingga Sesuai dengan Harapannya dia 2016 Agustus Ini katanya Bisa diawali Dengan peletakan Batu pertama Sistem pembangunan Bandara itu Menggunakan Sistem Plotting Plotting runway Yang ada di Bali Utara itu Yaitu tempatnya Di Kubut Tambahan Oke nanti akan Kita lanjutkan Seperti apa Bersama Pak Wagu Tentang pembangunan Yang ada di Bali Tentunya Sesaat lagi Setelah komersial break Berikut ini Selamat menikmati Kampiun Setiap hari Sabtu Dan Minggu Jam setengah 6 pagi Tentunya Hadir di ATV Terima kasih Terima kasih Duit Takut Tidak Dia lapar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tentunya Tentunya hanya di Total Football Hari Minggu Jam 6 pagi Di ATV Bersama saya Bandara Bincang Pako Kembali hadir Bersama Saita Agresia Dan masih dalam segmen Bersama Bapak Ketut Sudikartal Masih membahas tentang Pembangunan yang ada di Bali Di berbagai macam Program yang sudah Bapak jelaskan Yang ini pasti memberikan Dapat positif Bagi masyarakat Nah kalau membahas Tentu membahas tentang Program Pak Pasti ada pro dan juga Ada kontra Tidak mungkin akan Berjalan mulus Pasti akan ada Kendala Pak Nah kendala apa Sebenarnya yang dihadapi Oleh Pemprov Dan mungkin ada Beberapa program Yang ditekankan Karena mengingat juga Lagi sebentar ini Pak ya Tetang masa Bapak Menjadi wakil Perlu dilakukan peningkatan Kualitas sumber daya Manusia kita Melalui Pelatihan-pelatihan Melalui pendidikan-pendidikan Melalui training-training Dan itu kita sudah lakukan Tidak hanya pada program Unggulan Unggulan saja Tetapi pada program Secara menyeluruh pun Sudah kita lakukan Termasuk juga Dalam kerangka untuk Mengelola dana desa Ini sudah kita melakukan Pengawasan juga Pelatihan-pelatihan Terhadap para pengelola Dana desa ini Sehingga Bisa Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daripada Pembangunan-pembangunan Kita itu Yang menjadi harapan Masyarakat kita Hambatan kita kedua Tentu kendala Dari sisi Pembiayaan Begitu banyaknya Program-program Yang kita rancang Pembagiannya mungkin Pak ya Tentu tidak semua Program itu bisa Kita tuntaskan Dalam Kurun waktu Lima tahun Karena apa? Karena keterbatasan Biaya Misalnya Di simantri Kita punya program Untuk pengentasan Kemiskinan kita itu Sebanyak seribu Unit simantri Tapi sampai Iya per tahun Bukan Selama lima tahun Selama lima tahun ini Maka Karena keterbatasan dana Kita lakukan Bertahap Yang selanjutnya Kita akan terus Lanjutkan Sampai mencapai Seribu Simantri Karena dengan Seribu simantri itu Diharapkan mampu Meningkatkan tarap hidup Masyarakat kita Yang ada di Tingkat pedesaan itu Kemudian juga Di bidang kesehatan Juga demikian Layanan kesehatan Masyarakat kita Butuh Fasilitas Target kita Di PC-misi kita Kita harus mampu Memberikan 120 Kendaraan ambulan Kepada puskesmas Yang ada di Bali Tapi sampai sekarang Baru kita mencapai Pemberian Di 80 Unit ambulan Berarti masih ada Kekurangan 40 yang harus Kita tuntaskan Nah itu sudah Tahun ini Tas Tengkara Bisa dituntaskan Demikian pun juga Terhadap Pembangunan Sekolah Bali Mandara Bahkan sudah menjadi SMK sekarang Itu kan sudah Target kita kan Dua Nah sekarang sudah Berkembang menjadi Dua Plus lagi Belum di Karangasem nanti Belum lagi di Kelungkung Itu akan mengembang terus Nah yang mengembang ini Kan butuh Pembiayaan Sedangkan income Pendapatan kita Yang berasal dari Sektor pajak Kendaraan bermotor Tiap tahun kita Hanya mendapatkan 4,7 Triliun Itu masih dirasa kurang Untuk sekian banyak program Tidak cukup Belum lagi Pembangunan infrastruktur Yang lainnya Yang menjadi kebutuhan Yang harus kita Bagaimana Sinergitas antara pusat Nah Itulah sekarang Kita berupaya Pak Gubernur Seringkali menekankan Kepada saya Menugaskan pada saya Untuk Melakukan komunikasi Dengan pusat Agar Pusat itu bisa Memberikan priority Lebih Untuk Bali Kepada Bali Karena Bali setiap tahunnya pun Juga telah banyak Memberikan kontribusi Berupa catatan Depisah kepada pusat Rata-rata 47 triliun lebih kok Sampai 49 Sampai 50 triliun lah Mampu menyetor Depisah kepada pusat Tapi Kita menikmati Dalam dana perimbangan Masih sangat terbatas Sekali Oleh karena itu Perlu komunikasi Perlu koordinasi Perlu Intensitas kita Untuk menggalang Komunikasi Sehingga Terjadi Satu kesatuan pandang Untuk mendapatkan Tambahan Pembiayaan Ke Bali ini Baik berupa Dana perimbangan Baik berupa Dana DAK Dana alokasi khusus Dana alokasi umum Maupun Dana Perbantuan Maupun Dana ad hoc Serta dana lain-lainnya Berarti sejauh ini Bapak Wagyu memang Mengawal secara khusus Pak ya Langsung Kepada pusat Begitu Pak ya Ya Kemarin kan kita dapat Juga dana Untuk pengelolaan Kawasan Civic Center Renon ini Nah sekarang Sudah mulai tender Kenapa? Karena ini bagian dari Juga Tempat aktivitas Masyarakat kita Yang ada di Renon Yang harus kita Tata Yang harus kita Kelola Menjadi bagus Sehingga enak Dimanfaatkan oleh Masyarakat kita Dalam Beraktivitas Berolahraga Ya Beraktivitas Pagi Untuk mewujudkan Kesehatan Jadi kalau melihat Dengan program Yang begitu banyak Kemudian juga Sinergitas antara Pusat dengan Bali Begitu Pak Nah kalau untuk Balinya sendiri nih Seperti apa Para Bupati Begitu Pak Koordinasinya dengan Bapak Gubernur Dan juga Bapak Wakil Gubernur Kaitan dengan Pembangunan Yang kita lakukan Tentu harus Ada Sinkronisasi Sejauh Pembangunan ini kan Dilakukan oleh Pimpinan daerah Pimpinan wilayah Ya tentu Dalam hal Mewujudkan Sinergisitas ini Harus ada Koordinasi Harus ada Komunikasi Harus terbangun Harmonisasi Komunikasi Antara Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Dengan pemerintah Kepupaten Dalam hal ini Bupati Wali kota Di Bali Mulai Terbangun Dengan bagus Dengan baik Mulai harmonis lah Memang sudah selayaknya Seperti itu Kita ini adalah Bagian yang ditugasi Oleh masyarakat Untuk melayani Masyarakat Dalam melaksanakan Program pembangunan Untuk itu Kita tidak bisa sendiri Harus ada Sinergisitas kita Harus ada Harmonisasi kita Antara provinsi Kabupaten Kota Untuk menjalankan Daripada program Pembangunan tersebut Karena sentralistik Pembangunan Tidak ada di mana-mana Tetapi ada di Kabupaten Kota Benar sekali Iya kan Iya benar Jadi kalau misalkan Mungkin ada Pertemuan yang kontinu Seperti itu Pak Atau pembahasan-pembahasan Penting mungkin sebulan sekali Atau seperti apa Ya Itu sudah dilakukan Oleh Pak Gubernur Dan saya Dalam setiap Tahun anggaran Mengawali Kunjungan kerja kita Sebelum dilakukan Musren Bank Sambil memantau Kunjungan kerja Seperti itu Pak ya Iya Kunjungan kerja ke Kabupaten Kota Ya Secara intensif itu dilakukan oleh Pak Gubernur Kemudian juga Kita lakukan juga Melalui Ya Koordinasi-koordinasi Terbatas Kemarin yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu Ya Kita komunikasi Dalam berbagai hal pembangunan lah Kemudian juga Melalui penyerapan aspirasi Secara umum yang dilakukan di Melalui simakrama di Yang ditetapkan akhir bulan Dan juga di PB3AS Untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi Daripada pembangunan Dalam rangka untuk Mewujudkan harmonisasi Pembangunan itu sendiri Baik dengan provinsi Dengan kabupaten Dengan masyarakat Ini harus terjadi Sinkronisasi Harus terjadi Sinergisitas Sehingga Terwujudlah Pembangunan Bali Yang mandara Maju, aman, damai, dan sejahtera Wow Semakin seru topik kita Pak ya Karena kita membahas Tentang program-program Tentunya di Bali Mandara Bali yang maju Aman, damai, dan sejahtera Tapi nantikan Kisah kita yang selanjutnya Topik-topik selanjutnya Pak ya Karena masih tentang Pembangunan Bali Tapi setelah Komersial Break Berikut ini Sampai jumpa Selamat malam Indonesia Pengen tahu sejarahnya Boleh Kenapa nyinden Selamat malam Indonesia Semin sampai Jumat Jam 12 malam Ano TV Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik jadi gak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo tapi di Jakarta juga ada batik namanya Batik Petawi. Pekalongan Aku, aku, aku Itu cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal Bapak mudah bikinin jamu Jago Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu Facebookers, sering sampai Jumat jam 4 sore AlmTV Permintaan maaf sudah tak berarti Maafkan kami, maafkan kami sayang, kami tidak berhak melakukan ini padamu Kesempatan mungkin tak ada lagi Pria malang itu sangat sedih, dia meminta kesempatan lain darimu Aku tidak peduli, aku tidak ingin bertemu dengannya Keserakahan sudah terlanjur menguasai Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya Mereka itu orang miskin Efsun dan Bahar, setiap hari AlmTV Tidak, dia lapar Pemirsa kembali lagi bersama saya Ita Grisya Dalam acara Bincang Tokoh Masih membahas tentang pembangunan di Bali Tadi ada sedikit terpotong tentang program Kemudian juga ada kendalanya Dan kali ini adalah bagaimana sebenarnya aspirasi dari masyarakat Bali Begini Pak, tentang program-program dari Bali Mandara itu sendiri Aspirasi masyarakat Bali terhadap program Bali Mandara Tentu sangat antusias untuk mendukung daripada program tersebut Berdasarkan sampean-sampean dari masyarakat kita Melalui panggung membar bebas bicara di Renon Yaitu PB3AS Itu setiap hari apa itu Pak? Ya itu dilakukan setiap hari minggu Dimana ada petugas daripada pemerintah Provinsi Bali Yang dikodidir oleh Dinas Karhumas Untuk mendengarkan, menyerap informasi Informasi yang disampaikan oleh masyarakat Melalui panggung bebas itu Kita siapkan tempat itu Nanti apa yang menjadi unok-unok Apa yang menjadi penyampaian aspirasi masyarakat itu Kita serap, kita catat Kemudian diberikan kepada Bapak-Bapak Untuk melakukan penindaklanjutan Apakah itu menyangkut pembangunan fisik Maupun pembangunan non-fisik Itu banyak sekali yang sudah kita dapatkan Dan sudah kita tindaklanjuti Tentu tidak semuanya bisa kita tindaklanjuti Karena keterbetasan, keterbenturan Baik dari sisi SDM Maupun dari sisi sumber dana Sumber daya pembiayaan itu Nah itu kita akan tetap lanjuti secara simultan Secara berkelanjutan Kemudian juga kita sikapi dengan Mesimokramo dalam setiap akhir bulan Ya, mesimokramo Sudah di sisi juga Pak Gubernur kita juga melakukan kunjungan Ke kabupaten kota, kabupaten kota Yang ada di seluruh Bali itu gitu Mesimokramo ini biasanya di mana aja Pak? Kalau mesimokramo yang ditetapkan di Anu, di apa namanya Di kantor DPRD Provinsi Bali Kadang-kadang di Wiswo Sabo Kadang-kadang juga di Tengah-tengah kehidupan masyarakat kabupaten kota Oh berarti sudah datang ke kabupaten Seperti itu Pak ya? Tergantung sikon dan kondisi yang ada Kalau mau dimungkinkan Pak Gubernur Bisa langsung ke kabupaten Kalau tidak di provinsi Kalau tidak umpamanya beliau biasa Bisa ya kadang-kadang saya yang ditugaskan Untuk memimpin simokramo itu Nah untuk menyerap daripada aspirasi Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program Bali Mandara ke depan ini Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan Dan juga partisipasi lain daripada masyarakat kita Banyak lagi Tentu di dalam mewujudkan pembangunan ini Tegas saya katakan Kita sangat membutuhkan Peran serta daripada masyarakat kita Untuk menjalankan Pembangunan Bali Mandara Sehingga mampu kita mengantarkan Kesejahteraan masyarakat kita Ya kalau kini sudah bisa berjalan bersinergi Saya niscaya nanti Program ini akan mampu memberikan Ya itu Bali yang Mandara Maju aman, name dan sejahtera Jadi kalau setelah menyerap aspirasi Dari masyarakat Begitu Pak ya dengan Podium Bali Bebas Bicara Apa saja Kemudian juga ada simokramo Kemudian apa yang diprioritaskan Untuk ke depannya ini Pak? Yang kita prioritaskan Untuk ke depan Di dalam masyarakat Masyarakat Di dalam BB3S Menindaklanjuti Aspirasi itu Ya Baik yang berupa fisik Maupun non-fisik Kemudian menyiapkan pembiayaannya Sehingga bisa berjalan program itu Kan tidak semata-mata kita Hanya menyerap Lalu taruh di kantong Dibiarkan begitu Ini harus ada tindak lanjut Ya mengagendakan Merencanakan Memprogramkan Dan menyiapkan pembiayaannya Sehingga bisa berjalan Daripada harapan masyarakat itu Kemudian yang kedua Saya berharap Masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi Tapi bagaimana peran masyarakat Dalam mewujudkan Pembangunan partisipasi ini Pemerintah membangunkan Ya tentu masyarakat Yang memanfaatkan Menggunakan Maka kewajiban itu Ada pada masyarakat juga Jadi pemerintah yang membangun Masyarakat memanfaatkan Menggunakan Kewajiban masyarakat Bersama pemerintah Menjaga Memelihara Semua infrastruktur yang kita bangun itu Agar bisa bertahan lama Dan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkesinabungan Gitu jadinya Itulah yang dimaksud dengan Pembangunan partisipatif Yang diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat Misalnya contoh konkret Yang saya berikan Suatu ketika Ada jalan rusak Entah itu jalan kabupaten Entah itu jalan provinsi Entah itu jalan nasional Tentu Tak kalah terjadi Kerusakan seperti itu Masyarakat Tidak boleh membiarkan Harus dilakukan langkah upaya Kalau dia sifatnya kecil Ya Bu Tolong carikan semen Tempel disana Biar tidak melepar Rusaknya Lalu apa langkah selanjutnya Dilaporkan Zaman sekarang Canggih Ada teknologi Yang sudah ada Telepon Tinggal telepon aja Pak Perbekalnya Pak Camatnya Pak Kad Bupatinya Laporkan Sehingga Bisa diambil langkah-langkah Permeliharaan yang cepat Kalau dibiarkan Itu akan merugikan kita Nah itulah yang dimaksud Pembangunan Partisipatif Yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bali Begitu Ya betul Nah kalau misalnya tadi Membahas tentang Pemerintah Provinsi Bali Melayani masyarakat Pastinya ada Aparatur sipil negara ini Pak Nah seperti apa Peningkatan kualitas Katanya juga ada Itu apel Seperti apa Pak Untuk peningkatan kualitas Mungkin dari Pak Gubernur Dan juga wakil gubernur Seperti apa itu Pak Iya Dalam peningkatan Kualitas Sumber daya manusia kita Sebagai arli negara Khusususnya Jajaran birokrasi Yang ada di Provinsi Bali ini Ya menunjukkan Semangat Kinerja yang Luar biasa Pasca Pak Gubernur Dan saya memimpin Periode kedua ini Ya bisa dilihat Dari tingkat Kehadiran dalam Apel pagi Karena apel pagi itu Penting artinya Satu untuk Menyehatkan dirinya dia Kedua membuat dia Kedua membuat dia disiplin Dalam hal pelaksanaan tugas Dan tanggung jawabnya dia Dalam melayani masyarakatnya Dalam melayani masyarakatnya Ya Kemudian yang ke Tiga Tiga Tentu juga Melalui Apel Apel disiplin ini Diharapkan Memiliki motivasi Dan semangat Untuk menjalankan Tanggung jawabnya dia Dalam Posisinya masing-masing Ya Sehingga Harapan kita Dengan apel Seperti ini Akan lebih Meningkatkan kualitas Semangat kualitas Kinerja Daripada Jajaran Birokrasi ini Sebagaimana Juga telah dituangkan Di dalam Program Presiden Jokowi Yaitu Nama Cita Bertalian dengan Repolusi mental Jadi semangat Kerja-kerja-kerja Begitu Pak Itu harus ditumbuhkan Walaupun kita tahu Itu sudah dijalankan Oleh setiap Orang Tidak hanya Aparatur Tapi setiap orang Yang ada di alap ini Sudah menjalankan itu Ya Sudah menjalankan itu Tapi Kapasitinya Masih sangat rendah Tentu Perlu dibangun Lebih mantap lagi Kedepan Ya Agar Benar-benar Mencapai sasaran Mencapai tujuan kita Untuk Mengantarkan Kemajuan Bali Kedepan ini Ya Masih dibincang tokoh Di ANTV Dan pemirsa Jangan kemana-mana Topik akan kita lanjutkan lagi Tentang pembangunan Bali Masih bersama Bapak Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta Setelah komersial break Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya Boleh! Kenapa nyindennya? Bawa-bawa ulang Selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat jam 12 malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada di Pekalongan Jogja, Solo Tapi di Jakarta juga ada Batik Namanya Batik Petawi Terima kasih telah menonton! 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 pariwisata budaya yang kita miliki di Bali ini tentu kita harus membenahi dengan membangun infrastruktur antar inter, Bali Utara dengan Bali Selatan, Bali Timur dengan Bali Barat dan Bali Selatan juga sehingga bisa diakses sehingga bisa diakses dalam rangka percepatan untuk investasi itu kalau sudah ada infrastruktur jalan, air telepon, listrik terbangun di sana niscaya para pemodal-pemodal itu pasti akan lari ke sana maka itulah program kita sekarang adalah membangun infrastruktur cepat berupa shortcut dan berupa pembangunan jalan tol dan juga pembangunan bandara rencananya ada di mana saja itu Pak? untuk pembangunan bandara Bali Utara ada di kebut tambahan kemudian untuk ke Buleleng kemudian untuk shortcut ada ke Buleleng ada di Buleleng itu ada sesungguhnya ada 10 unit yang harus kita lakukan oh, membangun 10 begitu Pak? ya, sekarang baru bisa 4 nanti 2 di Buleleng 2 di Tabanan yaitu di Baturiti dan di Bedugul Bedugul bagian selatan yang masih kawasan Tabanan kemudian dalam rangka untuk mewujudkan simbangan pembangunan seperti itu maka juga kita harus membangun shortcut-shortcut seperti yang saya katakan tadi itu kemudian kita membangun jalan tol jika akses untuk mencapai daerah itu bisa dicapai dalam kurun waktu yang cepat jalan tol rencananya ada di mana lagi nih Pak Ugo? jalan tol kan yang akan menghubungkan Bali Barat dengan Bali Tengah dan Bali Timur dan Bali Utara wow sudah dalam proses Pak Ugo? sudah melalui PT Waskita Jalan Tol Bali Mandara sudah melakukan feasibility study sekarang ini FS sekarang sedang kalau kemarin dia FS sekarang sedang DED DED terus sudah dalam proses Pak Ugo? nah itu harus kita dorong percepat proses ini agar bisa terbangun semakin cepat terbangun semakin cepat terjadi kesilangan pemerataan begitu Pak Edina pemerataan pembangunan itu gitu kemudian pembangunan pariwisata tidak cukup dengan kita membangun infrastruktur juga harus kita tata dan kelola destinasi-destinasi baru kita destinasi wisata alam kita alam pedesaan kita di program Bali Mandara kan ada program pembangunan desa pariwisata itu ada 100 apa namanya ada 100 pembangunan desa pariwisata sekarang baru berjalan di 53 desa yang kemasannya adalah menata desa itu menjadi destinasi pariwisata baru baik dari sisi tanpa mengurangi adat dan budaya begitu Pak ya justru itu adat dan budaya kita pakai menopang pembangunan desa itu yang kita bangun adalah infrastrukturnya dia dan penguatan ekonomi kerakyatannya dia mungkin pemirsa di rumah masih bingung dan bertanya Pak seperti apa mungkin destinasi wisata yang baru ini Pak destinasi pariwisata destinasi desa pariwisata yang kita bangun itu adalah di infrastrukturnya misalnya di desa itu kan ada ya kawasan pedesaannya dia yang memiliki satu hamperan yang ramah lingkungan itu kita tata persauhan persauhannya dia kita tata jalan-jalannya dia kita tata kita bangunkan dia kemudian masyarakat disana kita dorong kita support UMKMnya dia ya apakah di rumah-rumah itu bisa dijadikan homestay-homestay ya barangkali dia bisa lengkapi dengan fasilitas yang lain rumah-rumahnya dia untuk disewakan kepada para wistawan misalnya yang tidak ada TV bisa disiapin TV kemudian yang tidak ada bednya bisa disiapin bednya dan bisa disewakan karena masyarakat asing itu atau wistawan itu dia yang domain berasal dari Europe yang usia lanjut dia senang berada di pedesaan-pedesaan itu apalagi lebih berasal di Bali begitu Pak alam desa itu memiliki kesejukan itu beliau senang nah kalau itu bisa terus dilanjutkan didorong seperti itu terus niscaya nanti kemajuan pariwisata kita di desa-desa itu akan semakin maju dan berkembang ekonomi kerakyatan kita juga akan semakin hidup itulah salah satu program Bali Mandara juga di bidang pemberdayaan desa-pariwisata ya sekarang baru mencapai 53 desa dari 100 masih tersisa lagi berapa itu lagi 40-an lebih itu untuk kita terus dorong sehingga sampai pada masa akhir jabatan Pak Gubernur dan saya terwujud daripada desa-pariwisata terpadu seperti itu tidak cukup hanya desa perkotaan juga bagian dari itu nah kalau misalnya bahas pariwisata pasti akan bersinggungan dengan keamanan Pak nah keamanan Bali standarnya internasional karena memang dari seluruh dunia Bali adalah sebagai destinasi wisata yang memang jadi tujuan utama begitu Pak selain devisa juga yang tinggi nah seperti apa ini keamanan untuk Bali ya pariwisata sekarang ini tidak bisa hanya didemain oleh budaya adat agama itu tidak atau pariwisata budaya tidak bisa didemain oleh budaya semata itu ada empat komponen yang harus mendukung kemajuan pariwisata kita pertama adalah budayanya kedua adalah keamanannya ya kalau gimana mau maju kalau keamanannya tidak terjamin ya oleh karena itu ada di dalam program Bali Mandara program yang bersetandar internasional melalui pemberian peralatan-peralatan super canggih untuk mendeteksi daripada keamanan gangguan-gangguan yang terjadi pada wilayah kita ini yang ada di Bali kemudian ketiga tidak bisa dilepaskan peran lingkungannya kalau lingkungannya tidak bersih berarti seluruh lapisan begitu Pak masyarakatnya ya peran lingkungannya kalau lingkungannya tidak bersih tidak asri orang tidak akan mau berkunjung bagaimana sampah berserakan mana mau wistawan datang ke sini tidak mungkin maka itu ada Bali Clean and Green kemudian juga yang keempat faktor penentu adalah wabah bencana kalau ada bencana orang tidak mau datang kembali oleh karena itulah perlu kita jaga cara menjaganya biar tidak terjadi bencana maka ada rescue yang di Bali ini BPMPT namanya Badan yang menangani wabah bencana itu dengan peralatan super canggih juga nah itulah program-program Bali Mandara yang kita harapkan nanti bisa mengantarkan Bali yang Mandara maju aman damai dan sejahtera karena 25 tahun jangka panjang pembangunan ini sekarang baru pada posisi fondasi posisi periode kedua ketiga keempat dan ke ya periode ke selanjutnya sampai 25 tahun nah itu perlu dilanjutkan lagi oke sedikit lagi yang terakhir aja Pak sebelum kita closing harapannya untuk masyarakat Bali seperti apa Pak? harapan kita buat masyarakat Bali tentu bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat Bali ini betul-betul bisa kita ajak bergandengan tangan mewujudkan pembangunan sehingga pembangunan itu bisa mengantarkan kehidupan yang sejahtera buat masyarakat Bali itu sendiri sehingga kita bisa mencapai sukerte skala dan niskala seperti nama Bapak Wakil Gubernur Bali terima kasih dan tidak terasa tentunya pemirsa dimanapun Anda berada antifit tentunya tentang bincang tokoh bersama Bapak Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikarta cukup sampai di sini dan tentunya nantikan bincang tokoh selanjutnya dengan narasumber yang lain juga tentunya yang berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Bali saya Ita Grisya dan juga Bapak Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikarta mengucapkan terima kasih dan kita tutup dengan Pak Romasanti Om Om Santi 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 Om di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia punya banyak berita seram panik update langsung dari lokasi masih terus digelar oleh Pembang Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat dan pastinya menghibur masih soal hewan kamu selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya boleh kenapa nyinden ya gak bawa-bawa ulang selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat jam 12 malam Om TV Selamat menikmati Kejutan Anteve hadir untuk warga Cengkarek bareng geng pes buker yang super kocak Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah dan ada cantik Anteve buat para ibu Anteve keren nantikan kejutan Anteve selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati